Hai guys, balik lagi di channel Yulia Wilma Tan Oke, setelah kemarin aku udah review BTS meal makanan gitu kan Nah, hari ini karena aku sudah pakai baju merah-merah yang hot Nah, aku mau review minuman nih Dan percaya deh, konten ini adalah konten yang pertama kali menyajikan review minuman yang membagongkan ini Oke, langsung aja gak usah lama-lama lagi, ini dia minumannya Nah, ini dia guys, chat time exercise Chat time kali ini kerja sama sama Sasa Bukan Sasa yang micin Tapi Sasa yang buang tabur Dan juga Sasa yang rasa santan Santan kelapa Oke, jadi aku tuh penasaran banget Karena aku tuh gak sengaja tadi liat di grab Muncul nih promo dari chat time Aku iseng-iseng kan Aku scroll-scroll, eh ternyata ada dong Ini sih, siapa namanya? Milk tea ini, chat time milk tea ini X bone cabe Sasa Dan aku penasaran banget, tidak aku langsung order Dan aku order dua sekaligus sama yang chat time rasa santan kelapa Jadi untuk yang chat time X bone tabur Ini namanya Flamin milk tea Kemudian untuk yang chat time X Sasa santan kelapa Ini namanya Choco Conat Oke, nah hari ini spesial buat para subscriber-subscriber tercinta aku Aku bakal cobain rasa ini Dan aku siap berkorban Kalau rasanya tidak sesuai dengan ekspetasi atau aneh Demi kalian Oke, langsung aja gak usah lama-lama lagi Kita coba yang mana dulu ya Kira-kira mau yang pedes dulu Atau yang manis dulu Kayak janji mantan Oke, kita coba yang ini dulu ya Yang Sasa santan Jadi chat time X santan kelapa Ini aku suka banget Straw dari si chat time Dia tuh dibungkus dengan ini Kayak kertas gitu Dan sedotannya sendiri itu dari kayak kertas gitu Jadi sekali pakai gitu Kita langsung coba aja Yuk Keras ya Wak Oke, sebelum aku coba Di sini kalian bisa lihat dulu penampakan dari chat time yang santan kelapa Nih, chat time X Sasa Di sini ada tulisan Sasa nya Sasa mengezatkan Oke, dan juga chat time Untuk packaging nya sendiri nih Gak ada yang beda ya Hanya karena ditambah dengan stiker Sasa ini Kemudian untuk warnanya Kalau kita lihat sekilas Ini mirip kayak Yang hazelnut ya Coklat hazelnut Tapi Ditambah kayak whipped cream gitu loh Jadi kita kalau yang gak tau ini pasti pikirnya kayak cream gitu Tapi kita coba aja langsung Yuk Kita coba Ini karena belum aku aduk ya Jadi untuk first impression Ini rasanya Lumayan Kayak ada gurih-gurihnya gitu Kalau kalian teroma kelapa Nah mirip banget tuh Sekarang aku coba campur dulu Sama si santan kelapanya Ini yang menurut aku Terobosan baru banget ya Aku belum pernah sama sekali dapet minuman Yang ini dicampur sama santan gitu loh Jadi kayak ekspetasi aku tuh Apa Kayak bumbu kare gitu pertamanya ya Karena pedasnya Karena dicampur santan Tapi Karena ini coklat Jadi kita harus menjauhkan Ekspetasi dari bumbu kare itu Kita coba lagi yuk Hmm Ini enak banget Serius ini enak Rasanya tuh Tidak Seperti ekspetasi aku Bakal aneh Ini enak Serius Jadi Yang coklat Rasanya bener-bener kayak Raza coklat hazelnutnya itu Tapi Ada si Santannya ini Jadi dia itu Kayak ngegumpal gitu loh Santannya tuh kayak ngegumpal Dan itu ada Gurih-gurih Kas banget Dari si santan Hmm Ini enak banget Hmm Aku suka ini Oke Rasanya gak mengecewakan Bisa-bisa Ini bisa Banget buat kalian coba nih Oke selanjutnya Sekarang kita bakal coba yang Flamin milk tea Jadi ini adalah Chat time Dikolaborasi dengan Bontaburnya sasa Oke kita coba dulu Kita buka Seraunya Oke Tidak seperti yang tadi Agak keras Oke Seperti biasa Ini aku bakal tunjukin Packagingnya Sama seperti yang Santan tadi Jadi disini ada Stiker dari sasa Sasa Melejatkan Ada chat time Logonya Dan juga Tidak ada perubahan yang lain Kita langsung coba aja Yuk Aku belum aduk ya Ini aku belum aduk Rasanya ambar Rasanya kayak Chat time nya Milti Milti nya chat time Maksud aku Milti yang Biasa sih Kayak yang less sugar gitu loh Jadi kayak Tidak terlalu manis Ya jadi Kalau kalian belum aduk Itu rasanya Bener-bener Milti banget Tapi yang less sugar gitu loh Jadi kayak Tidak manis Sama sekali Tidak ada rasa Kita aduk sekarang Oke Ini Kalau Buat yang gak tau Ini kan ada nih Hitam-hitam di bawahnya Tuh Pasti dipikirnya tuh Kayak Chat time yang brown sugar gitu loh Kalau yang gak tau Asli ya Ini tuh di luar ekspetasi Aku banget Jadi Aku tuh pikir Bakal pedas gitu loh Kalian pernah gak sih Nyobain kayak es krim Dicocolin salsambel Jadi kan kayak Tutup ada pedas-pedasnya gitu kan Ini tuh sama sekali Gak ada pedasnya Ada sih Sedikit di ujung lidah Di belakang lidah Jadi kayak Oke Milti biasa Tapi ketika ditelen Di ujung lidah tuh Kayak ada rasa pedasnya Sedikit Tapi dikit banget Gak ngeganggu sama sekali Pedasnya Padahal ini aku udah campur loh Udah aku aduk banget Bener-bener dan aku mau buat Suatu eksperimen Gak sih Itu canda Jadi aku bakal tuangin Bound cabai ini Kembali ke Milti Cetemnya Milti Bound cabai Jadi aku mau nambah lagi Si Bound Tabur Dari Sasa ini Apakah rasanya tetap Dominant Milti Atau ada Pedas-pedas lagi Gitu kan Yuk kita coba dulu Yuk Oke ini aku udah buka Si Sasa Bound Tabur Kalau aku sakit perut kan Tanggung jawab loh ya Kita coba Tulang ke Sasa Eh ke Sasa Kita coba ke chat time ya Dikit aja Gak usah banyak-banyak Senti aku sakit ke lo Gak ada yang mau nanggung jawab Oke Nih Aku sekarang campur Kita coba ya Ini Sasa Bound Cabai Sasa Bound Tabur Yang level 20 Gila sih Kita coba dulu deh Sama sih Gak ada rasa pedas-pedasnya Cuman ya itu Pedasnya tuh di belakang lidah gitu loh Ketika ditelan gitu Oke Jadi ini adalah Dua minuman terbaru Sasa X Chat Time Atau chat time X Sasa Kenikmatan yang hakiki Nah aku ngajak kalian semua Untuk sama-sama ikut Cobain Sasa yang terbaru Eh Sasa yang terbaru Chat time terbaru Dengan rasa santan kelapa Atau choco-konut Dan juga Chat time X Bound Tabur Sasa Atau yang flamin milk tea Yuk beli sekarang juga Di store chat time terdekat Di daerah kalian Oke Oke guys Jadi segitu aja Review aku Seputar Sasa X Chat Time Yang rasa santan Atau koko-koko-konut Choco-koko-konut Bener deh Dan juga ini Yang flamin milk tea Yang Sasa Bound Tabur Dengan chat time milk tea Dan menurut aku Ini worth it banget Rasanya Kalian juga bisa cobain Gak usah ragu-ragu Kayak aku Sayang banget sih uangnya And for your information Ini harganya Hanya 24 ribu Aku pesannya di Grab Dan pula ada promo juga di Grab Jadi lebih murah jatuhnya Oke segitu aja Please banget kalian komen Berikut di kolom komentar Kalau kalian udah pernah nyobain ini Atau kalian punya ide nih Apalagi yang mesti aku cobain Yang unik-unik Yang unik-unik Yang aneh-aneh Pokoknya kasih semua Masukkan kalian di kolom komentar Oke Jangan lupa untuk dukung terus aku Supaya aku semangat Terus menghibur kalian semua Dengan cara like Comment Dan juga di share Ke seluruh social media Yang kalian punya Dan buat kalian yang belum subscribe Yuk subscribe sekarang juga Supaya channel aku terus berkembang Dan juga bisa menghibur kalian terus Oke Once again Thank you so much Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye Bye